Dengan fungsi barunya yang begitu luar biasa, menjadi hakim bisa kemudian mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melanggar. Ini luar biasa tentunya apa yang menjadi wawenang dari Bawaslu sampai kemudian Panwas di daerah-daerah. Tapi kalau bicara soal politik uang, itu soal yang reme teme katanya kalau zaman dulu begitu ya. Biasa terjadi, memang berani Bawaslu untuk kemudian menindak, mendiskualifikasi? Yang pertama tentu dari sikap dan positioning kita, baik penyelenggara maupun pemilih, kita tidak lagi sekarang dihadapkan pada sikap anti saja. Menurut saya kita sudah harus aktif untuk memerangi, memerangi politik uang, sesuatu yang kata banyak pihak bisa dirasa tetapi susah dirabah gitu kan. Termasuk kritik banyak pihak terhadap lembaga pengawas ini sebelum ada kewenangan ini tentunya. Nah kita harapkan dengan bekal kewenangan yang tinggi ini kita bisa memberikan semacam efek cerah. Bagaimanapun yang kita harapkan adalah pencegahan dulu. Termasuk merumuskan bagaimana pencegahan manipolitik. Apa kira-kira yang sudah dirumuskan Pak Afif? Pertama, kita harus juga memberikan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau ada orang yang tidak tahu sama sekali bahwa dia terima uang untuk memilisya itu adalah sesuatu yang dilarang. Karena dia tidak pernah dapat sosialasi dan pendidikan, taruhlah teman-teman kita di daerah yang terjauh. Sebenarnya kita belum memberi keadilan ke mereka. Karena mereka tidak mendapat informasi. Nah itu juga salah satu yang kita dorong untuk kita maksimalkan. Kedua, dari sisi cara pandang kita. Dulu kan ada slogan misalnya terima uangnya jangan pilih orangnya. Jadi semacam ya udah terima aja begitu ya. Nah menurut kami sekarang sikap kita harus jelas untuk menolak juga praktekan. Kalau kemudian masih permisi terhadap tindak itu maka sebenarnya potensi kita untuk menerima dan mau berproses dalam politik dengan transaksi orang begitu. Maka sebenarnya kita tidak bisa lagi menagi hak. Kalau si pemenang yang memakai uang itu menang, sebenarnya suara kita kan sudah dibeli sama dia. Sudah tidak ada lagi agenda untuk menagi janji. Orang sudah selesai gitu kan. Sementara kalau kita tidak menerima uang, posisi kita bisa menagi janji dari program yang dia janji. Itu yang disampaikan Bawaslu dari sisi pencegahan begitu ya. Itu yang dilakukan. Tapi kalau misalnya kemudian terjadi begitu. Tumpuan dari penanganan kasus-kasus politik uang itu ada kepada hakim-hakim panwas di daerah-daerah. Bagaimana menjamin integritas dari para anggota panitia pengawas di daerah untuk kemudian mereka akan mengetok palu siapa yang harus didiskualifikasi? Ya pertama dari sisi menjaga integritas, dari sisi internal kita pasti melakukan pembinaan, pendampingan, dan juga melakukan pelatihan dan BIMTEK untuk memastikan mereka punya kemampuan untuk juga memberikan, menangani masalah pelanggaran administratif ini. Yang kedua adalah dari sisi etik saya kira semua penyelenggara sudah dalam posisi diawasi etiknya oleh DKPP. Mereka offset sedikit tentu dia akan kemudian ditindak oleh DKPP. Soal transparansi sendiri seperti apa? Untuk terbuka kepada publik dan mungkin juga akan bekerjasama? Pastinya. Bahwa ini rentan suap juga atau? Ya ini kan tahapan-tahapan di pemilu sekarang kan memang sudah menuntut semuanya serba transparan. Penyelenggara ini salah satu modal sosial yang tertinggi adalah public trust, kepercayaan publik. Dan untuk pengawas, nah ini yang juga apa, desain penguatan yang baru, panwas kabupaten kota dulu kan cuma satu tahun maksimal, bilgara selesai-selesai. Nah undang-undang kita sekarang membuat mereka itu permanen seperti KPU. Dalam proses permanen ini kita punya mekanisme review, evaluasi. Kalau mereka offset kita bisa tidak melanjutkan lagi untuk tahapan ketika dipermanenkan. Dan kuasa review itu tidak ada di provinsi, tapi adanya JRI. Jadi semua dalam radar Bawaslu RI. Kalau daerah ini kemudian panwasa melakukan praktek aneh-aneh yang dilarang oleh aturan, maka kita punya kewenangan yang total untuk kemudian bisa mereview dan tidak melanjutkan dia dalam proses permanennya nanti. Oke Pak Afi, saya ingin memastikan bagaimana kemudian memastikan integritas itu sendiri kembali bahwa kemudian bisa saja Bawaslu kan bekerjasama dengan pendegak. Ada KPK, ada Polri, ada Kejaksaan. Untuk memastikan bahwa kemudian Bawaslu RI untuk pilkada ini kemudian menjamin adanya integritas untuk kemudian bisa dipercaya sebagai hakim yang saya sebutkan itu tadi berapa kali. Ya, misalnya di pembekalan-pembekalan per hari ini misalnya kita juga ada yang namanya penekanan untuk standar SPIP itu apa ya, untuk mekanisme baik pengelolaan uangnya dan seterusnya. Ini kan latar belakangnya kan macam-macam. Maka kita perlu pembekalan itu. Termasuk zona integritas dengan cara kita memberikan pelatihan anti-gratifikasi itu sampai tingkat kabupaten. Itu dari sisi hal-hal yang secara teknis kita lakukan. Kalau kemudian ada pihak atau pasukan pengawas kita yang melakukan atau menerima yang tadi seperti suap dan seterusnya tentu ini pasti ketahuan lah. Kita sudah memberikan ancaman yang tegas soal ini untuk integritas penyelenggara itu tidak bisa ditawar lagi. Ini harga mati bagi penyelenggara. Begitu penyelenggara tidak tegas dan masih menerima praktek apalagi politik uang bagaimana dia menindak politik uang gitu misalnya. Yakin saya periode pertama hakim Bawaslu ini. Pak Habib dan teman-teman ini berupaya keras untuk kemudian ini bisa kemudian terjadi dalam sisi integritas. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemisah tetap bersama kami.